Apakah ion positif? Ion positif banyak terdapat di kota-kota besar yang berpolusi dan padat penduduk. Asap buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, debu dan polusi elektromagnetik, semua bergabung membuat campuran ion positif yang berbahaya dan mengurangi produksi ion negatif di lingkungan kita. Ion positif berdampak negatif bagi kesehatan kita. Ia berubah menjadi radikal bebas di dalam tubuh, mengoksidasi sel di seluruh tubuh dengan merusak sel-sel sehat dan meningkatkan keasaman darah. Keseimbangan sistem saraf endokrin, sistem kekebalan tubuh, sirkulasi darah dan getah bening menurun, akibatnya menghasilkan berbagai penyakit termasuk kanker. Berapa sih jumlah ion negatif yang kita butuhkan? Menurut ASEAN Medical Journal, tingkat konsentrasi ion negatif dalam udara per sentimeter kubik adalah 1.000 hingga 2.000 cc ion negatif baik untuk kesehatan. 5.000 hingga 50.000 cc ion negatif menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh. 50.000 hingga 100.000 cc ion negatif detoksifikasi, membunuh virus, bakteri dan jamur. 100.000 hingga 500.000 cc ion negatif membantu tubuh dalam proses penyembuhan sendiri. Bagaimana ion negatif membantu meningkatkan imun? Di luar tubuh, mengurangi debu, bakteri dan virus di udara. Ion negatif menempel pada partikel debu dan polutan udara, menggumpal bersama dan sampai akhirnya jatuh ke tanah. Di dalam tubuh, ion negatif membantu meningkatkan kadar imunoglobin A atau IgA, protein yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan bakteri dan virus. Mengurangi tingkat stres dan depresi dengan membuat tenang dan rileks, serta membuat tidur lebih nyenyak. Karena tidur adalah waktu ketika tubuh kita diperbaik. Terima kasih telah menonton!